Terima kasih Sebagai pedagang besar parmasi yang resmi Jasa Karunia Investindo Ini yang menarik Kalau dulu Obat-obat jenerik dipalsukan Kemudian masuk ke apotek rakyat di permuka Kalau yang ini Dilakukan oleh pedagang besar parmasi Lalu kemudian dia melakukan Kemas ulang Baik itu obat jenerik Maupun obat lainnya Kemudian Direptaking dan direproduksi Sama bahayanya Sudah tidak tahu apakah obat ini sudah pada luasan Apakah obat ini masih layak konsumsi Sehingga Masyarakat dilugikan Bukan hanya aspek Kesehatannya Tapi bisa beratibat Kalau diminum Sampai pada kematian Demis Dan Demannya tinggi Obat-obat yang demannya tinggi Antibiotik Antibiotik rata-rata obat antibiotik Penyakit dalam Dan penyakit-penyakit Darah tinggi Penyakit dalam Penyakit dalam Terima kasih telah menonton!